Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd yang saya hormati, ibu-ibu serta bapak-bapak oh puan-puan dan tuan-tuan petinggi dari kerajaan dan juga parlemen Kelantan yang saya hormati semua ibu-ibu, aktivis-aktivis serta da'i dan da'iah yang hadir di sini Alhamdulillah terima kasih saya bisa hadir ke Kelantan dengan untuk menghadiri acara MISC wangi sekali yang bikin nama MISC ini jenius menurut saya karena memang singkatannya Muslimah International Summit Kelantan disingkat MISC artinya wangi-wangian yang sangat indah ya wangi-wangian yang ada di surga insyaallah nanti insyaallah kita semua berkumpul di surga nama saya tadi disebut oleh ibu Hafila bahwa nama saya Dr. Amani Lubis dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta juga dari International Muslim Women Union dan di bawah organisasi ini ada Majlis Ilmuwan Muslimahnya International Council for Muslim Women Union saya ketua umum di organisasi ini sudah berkawan lama dengan ibu Mumtaz dan banyak kawan-kawan perempuan di Malaysia juga kita bersama-sama di organisasi tersebut seingat saya, saya juga terlibat dalam 15 organisasi atau ORMAS dari semua, dari tentang HAM, hak perempuan perlindungan lingkungan hidup perlindungan anak terlibat pembuatan fatwa karena saya di Majlis Ulama Indonesia kemudian banyak hal ternyata Alhamdulillah kalau kita perempuan punya ilmu punya semangat dan dapat dukungan dari keluarga khususnya dan juga dari rekan-rekan kerja secara umum kita insya Allah maju bersama-sama membangun negeri dimanapun itu seperti itu mudah-mudahan perempuan-perempuan di Kelantan ini juga semangat dan mendapat dukungan penuh dari family, dari pemerintah kemudian bisa membangun semua seingat saya perempuan Indonesia saya singkat saja mereka perannya ada empat so Muslim women in Indonesia they have four roles four main roles as promoters of values, humanities, and religious teachings as defenders of unity and moderation as protectors of family and new generation and they also enlighten the ways for caring and solidarity itu yang saya ingin sampaikan bahwa kita perjuangan perempuan tidak henti-hentinya dimanapun setelah taraf rumah tangga kita mulai tenang maka kita harus berperan di luar rumah tangga di lingkungan kita supaya keluarga kita juga bisa dijaga oleh lingkungannya kemudian di tingkat negara juga penting perempuan-perempuan mengambil peran supaya bisa turut aktif dalam pembangunan saya sangat salut kepada pemerintah di Kelantan yang sejak kemarin disampaikan kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai kita lihat di monitor bahwa perempuan sekarang masuk di semua bidang oleh karena itu sangat penting kita kembangkan kita kukuhkan lagi peran yang sudah dibuka oleh pemerintah kemudian dalam hal dalam hal kita berkiprah di dalam masyarakat jangan ragu lagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak membedakan laki-laki dan perempuan yang membedakan adalah budaya budaya kita timur atau juga Asia Tenggara yang masih belum memberikan seluas-luasnya kepada perempuan tentu peran perempuan adalah yang baik-baik yang ikut membangun bangsa dan negeri serta umat Islam tetapi kebanyakan budaya kita masih belum percaya laki-laki juga belum percaya kemarin kemarin dalam pembahasan disini dimunculkan juga isu patriarki apakah kita masih budayanya patriarki menurut saya tidak masalah patriarki pun asal kita ada saling percaya saling menghormati bahwa laki-laki memberi kesempatan kepada perempuan untuk membangun dirinya jati dirinya supaya maju kemudian juga membangun keluarganya dan membangun negara negerinya oleh karena itu yang penting adalah saling menghormati saling percaya ayat Qur'annya adalah inilah yang kita percaya bahwa hayat yang tayyib adalah yang kita buat sendiri dengan adanya saling percaya semangat tidak juga menghiraukan hambatan-hambatan yang ada kita harus cari solusinya supaya kita tetap maju insyaallah amin saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pemerintah kerajaan di Kelantan kemudian organisers yang telah membuat acara yang super keren kalau menurut Indonesia bahasanya begitu super keren sangat bagus terima kasih semoga kita langkah kita semua diri doi Allah dan kita bisa meninggikan Islam lagi memajukan Islam lagi di negeri kita masing-masing dan juga di seluruh dunia amin ya Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati